Nah ini ternyata sudah Pak Asim sudah menyisipi nangkanya duluan ini Karena dulu itu riwayat sakit kerja, epilepsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan video Youtube Putri Tunggal 84 Di kesempatan sore hari ini saya di depan rumahnya apa? Mbak Tris ya, Transfigurasi Sebungur 2016 Nah disini saya ditemani sama Pak Asim Untuk melihat perkembangan lahannya Mbak Tris ya Lahan tanaman daun bawang ya Alhamdulillah disini juga di depan rumahnya Mbak Tris ini Terlihat ada pohon-pohon nangka Yang sudah kecil tapi sudah berbuah Ini sengaja dikasih dipotong atasnya ya Dipotong atarnya supaya tidak terlalu tinggi Dan ternyata disini sudah ada buahnya ya Disini ini Nah itu ya Sudah ada buahnya dibungkus Itu juga Karena Apa namanya ya Kalau rendah begini kan metiknya enak ya Metiknya enak Jadi disini Di depannya Di pinggiran jalan Ditanami Nangka Supaya untuk pelindung juga Dan bisa diambil buahnya Terus rumahnya Pak Alam Di sebelah sana ya Masih kesana lagi Tapi sekarang Pak Alamnya lagi tidak di rumah Masih Antara istrinya katanya Ke Samarinda Nah disini Yang ini ya Yang tinggi-tinggi seperti ini Ini juga Pohon nangka ya Tapi ini tinggi Kecil tapi tinggi Tapi beda dengan punya Mbak Mbak Tris Dipotong rendah Seperti ini Tidak terlalu tinggi Nah Tapi sudah berbuah Ini ada buahnya ya Dibungkus Untuk menghindari lalat Buah ya Supaya tidak Apa namanya Tidak busuk Itu ada yang busuk di atas Tapi beda ya Dengan sebelah sana itu Di sebelah sana itu Kayak kurus-kurus Tapi disini subur-subur Dilihat dari daunnya Hijau-hijau Hijau-hijau Apa sih Sim Apa sih Sim Ternyata disana Nah ini ternyata sudah Pak Asim sudah menyisipi nangkanya Duluan ini Ini hasil nangka depan Mbak Tris Nah ini hasil nangka depan ini Jadi nangka depan itu Biarpun pendek Sudah berbuah Ini punya Mbak Tris Pak Asim ambil genjer itu Ngambilin genjer itu Mau di sayur Terima kasih Apa kabarnya Mbak Sehat Sehat-sehat Nanam apa Saniki Ini rencana Abang nanam Lombok Oke Nah ini Apa ini Kayaknya Daun bawangnya itu kok Hijau-hijau betul itu Mbak Saya lihat dari sini Saya belum turun Tanya dulu sama Mbak Tris Itu Itu ya kita sudah Pupuk ya Pupuk pakai kocor itu Mungkin ini baru mau tumbuh kan Perkembangan Baru umur berapa hari Mbak? 20 hari lah Pak 20 hari ya Ini umur daun bawangnya Mbak Tris Baru umur 20 hari Tapi kalau saya lihat itu kok beda itu Hijau-hijau nya itu Hijau betul itu Itu pupuknya pakai apa Mbak? Pakai Mutiara 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 di Dilarutkan Dilarutkan Cuman Kita beli 1 kilo aja Cuma kemarin itu Untuk Itu Ngocor Ngocor Masih 1.4 kilo mungkin Sekarang Mau saya Semprotkan cabai yang sudah Buah yang disana Oh iya iya Jadi ini Itu dulu bibit berapa kilo Mbak? 23 kilo 23 kilo Mbak ya Baru Dikocor Kocor Dengan pupuk mutiara Baru 1 kilo Enggak sampai 1 kilo Mbak ya Tapi Dengan dikocor Tapi Bukan dipupukan Tapi bedanya Apa Hijau nya luar biasa itu Saya lihat dari sini aja Hijau itu nanti dilihat dari Ke bawah ya Nanti saya lihat Terus kelihatannya kan Ya istilahnya Mau Tumbuh bagus Saya lihat begitu memang Tinggal Apa Perawatannya ya Perawatan aja Lumputnya Terus Disemprot lagi nanti Pakai Pakai anu ya Pupuk Eh pas Menurut Hama ya Tadi malam Tadi malam Tadi Saya lihat ke bawah Mbak Lihat ke bawah Jadi saya mau melihat ke bawah Mudah muter-muter ini Sarif Nah saya mau Prosesnya kan Manak barang Iya Prosesnya Pas dicabut Tumbuh lagi Hijau lagi Ini bisa Panen lagi nanti Ini Hijau sekali Padahal ini Bukan ditanam Cuma di Apa Dulu pas Mbak Tris Panen Dicabut kan Tidak kena semua Tapi tumbuh lagi Subur sekali Tapi yang kemungkinan Tidak maksimal Buahnya Karena ini Tidak ditanam Tapi tetap dirawat kan Mbak Tetap dirawat Di Apa namanya Supaya berisi nanti ya Jadi Saya mau melihat Tumbuhan Atau tanaman Daun bawangnya Mbak Tris Ini yang di samping rumah Ini umur 21 hari Ini ya Hijau sekali Hijau sekali Ini ya Tuh Jadi Umur 21 hari Sama Mbak Tris Baru dipupuk Satu kali Mbak ya Dipupuk Satu kali Tapi Apa namanya Dengan Dikocor Bukan ditabur Dengan pupuk Mutiara Ini tumbuh Subur sekali Di Anunya Apa Pohonnya Ya Nah ini ya Tuh Hijau sekali Itu sampai Sana-sana ya Semuanya Dan disini Mbak Tris Kayaknya sudah Mau tanam Kelombok juga Ya Ini kelomboknya Ini kecil Sudah berbuah Oh Tidak jadi Sudah berbuah Semua itu Kembang Ini buahnya Tuh Kecil Berbuah Semua Kesana-sana Nah untuk Kemangi Ini Mbak Tris Tanam Kemangi Kemangi Ini kemangi Ini Baru ditanam Kayaknya Ini Baunya masih layu-layu Tanahnya disini Sangat Bagus sekali Apa namanya Bukan gambut Asli tanah Tapi bukan tanah Lihat Bagus sekali Tanahnya Dan juga Tidak terlalu Kering Tidak terlalu Basah Sedang ini Jadi di daun bawangnya pun Bagus sekali Seperti itu Hijau Eh luar biasa Satu Dua Tiga Empat Cuma Gulutannya pendek ya Maksudnya Tidak lebar ya Cuma setengah meter Kurang lebih setengah meter Gulutannya Bedengannya Mbak Tris Nah disini juga Sudah hijau-hijau Ini ya Tuh Umur Dua puluh Satu hari Ini nantikan Masih beranak lagi Masih ada anak ini ya Satu contoh ini Sudah ada beranak Nanamnya Mbak Satu Sudah jadi Tiga Ini Sudah beranak Satu Ini Sudah beranak Banyak nih Ini juga Jadi Disini Kebanyakan Warga masyarakat Sebungur 2016 2017 Itu Kebanyakan Menanam Daun bawang Karena Daun bawang itu Harganya juga Sangat Bagus ya Disini Bagus Karena Paling rendah Itu biasanya Kalau untuk sekarang ya Itu Dua lima Nanti Naik Sampai Tiga puluh Tiga lima Sampai empat puluh Seperti itu Jadi Sangat Banyak sekali Yang menanam Daun bawang Disini ya Hampir Semua Rata-rata itu Warga disini Yang bertani ya Yang bertani itu Menanam daun bawang Seperti itu Dan disini Mbak Tris Sudah bikin Cangkulan baru lagi Terlihat disini ya Semangatnya Mbak Tris Luar biasa Bisa dicontoh Bisa ditiru Ini semangatnya Tapi semangatnya Dan perjuangannya Mbak Tris Untuk mengelola lahan Pasang surut Tapi ya Tidak dilakukan ya Seperti ini Daun bawang aja Tumbuh subur Ijo-ijo royo-royo Sana-sana ya Ini bibit 23 kilo Mbak 23 kilo Sama Mbak Tris Ditanam Ini disini ya Jadi nanti Setelah Besar nanti Panen Jadi banyak Ini nanti Mbak Mudah-mudahan Mbak ya Ini Mbak Nah disini Mbak Tris Sudah bikin Cangkulan lagi Itu tanaman apa Mbak disana Kacang tanah Kacang tanah lagi Mbak ya Oh itu Kacang tanah lagi Mbak Dari sini Ini bedengan ini belum ada Sudah Sudah ada tapi belum tumbuh ya Oh Yang sana soalnya sudah kelihatan itu Tumbuh Jadi kacang semua ini Mbak Berapa beda Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam bedeng Jadi sebenarnya di daerah sini Cuma Mbak Tris sendiri Yang bertani ya Mbak Tris sendiri yang bertani Bertahan disini Bertani sendirian Di jalur ini loh Ini depan belakang Ini disini ada berapa kakak Mbak Dari sini Jalur sini Mbak Berapa rumah maksudnya Kalau kakaknya kan sekarang Mungkin Ada Lima belas rumah Lima belas rumah semua Lima belas rumah Mbak Tris disini Bertani sendiri Yang lain Yang lain Gak ada yang bertani Aduh Lio kacang ini Disini juga Sudah tumbuh Yang itu kan Tunggu Yang Pun tiba Oh sana ya Ini kandang ayam Mbak Ini kandang ayam Mbak Tapi gagal Gagal Ini ya Tanaman Tumbuhan kacang ini ya Kacang ini Mbak Tris Jadi Mbak Tris ini Ya biarpun Disini bertani sendiri Tapi tetap Bertahan Untuk bertani Ngaputin Mbak Mbak Lugipun tim Jawabannya Mbak Aku lali Mbak Tengah Jauh di tengah ini pun tim Mbak Gerobokan 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 Mbak Tris Asal gerobokan Ini bukaan baru Mbak Mau dibuka baru Mau ditanami cabai Cabai sini Rencananya Cabai Cabai apa namanya Ori Rawit Rawit Rencana Rencana ini ya Sudah disemprot Ini Mungkin Tadi kan Tidak Bekerja Wah Ini Nunggu-nunggu Anu Tadi Hari itu Di dalam konten saya Bukan baru Satu hari Belum kelihatan mati Sekarang sudah kelihatan Mati rumputnya Rumput yang punya Yang punya kamu Punya mutenah Apa sih Rumput lombokan Apa-apa Oh yang depan rumah saya itu Oh ya itu Lama rupanya Mati juga Iya Itu yang dirumahkan Saya ngomong gitu Rumput ini kan sudah duluan Iya Masih segar Iya lah Saya kan pernah ngomong di rumah Di depan rumah Loh kok rumput itu Kok melatakan di rumah Tak semprot Gak mati Tau tanya rumput ini Sudah mati duluan kan Nah rumput itu Masih hidup Eh ternyata nyusul juga Gitu Alhamdulillah Ini Mbak Tris Sudah Mau Menanam disini Menanam capek lagi ya Bapak-bapak Jadi Ini dulu pernah digarap Mbak sini Iya pernah Pernah digarap ya Ini sudah digulut-gulut Kayaknya nih Sudah Jadi ini dulu pernah digarap Tapi Sudah tumbuh rumput lagi Jadi rencana ke depannya Mbak Tris Mau ditanam lombok Seperti itu Ini sudah disemprot Nanti setelah disemprot Mungkin Sudah ada bibit ya Mbak Belum Belum Oh Tapi Apa namanya baru rencana gitu ya Mudah rencana Alhamdulillah Karena begini Nah ini Pak Asim Tau tahu Untuk mengenai bibit Dan Apa ya Kayak bibit Polybag Terus macam Pupuk Alhamdulillah Disupport oleh Oh gitu Itu beliau Bertani Tanam capek Di Kebun Terdakang rumah Supaya tidak jauh-jauh Ke 2017 Transmigrasi 2017 Dan beliau Mengamanahkan saya Untuk Membelikan Pak Sutrisno BPCP Dan juga BPC Terong Tapi Saya belinya online Jadi pada saat ini Belum datang Belum datang Dalam waktu beberapa hari Nunggu ini Sudah dicangkul Atau di apa Mungkin Belum Sudah datang Sudah beberapa hari Jadi Mengenai pupuk Nanti insya Allah Juga ada Support dari beliau Oh gitu Oh Jadi seperti Ceritanya Ceritanya seperti Iya Saya Tidak tahu Karena Betul disini juga Karena di belakang Sedangkan Batris ini kan Bertani Sini sendiri Samping kanan kiri Itu kan Tidak ada yang bertani Sedangkan Hama itu Terutama disini Kan monyet Kalau ditanam lombok Otomatis Monyet itu tidak mau Aman Seperti itu Kalau Kalau tanam tomat Paling cepat selesai Tapi kalau Tomat mau 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 Monyet Tomat Burun Kalau teman Mau Timun Timun Wah Ini Ini Perang Sasing Bukan Terigi Kanan Tolong Sasi Oke Tolong Sasi Rane Kadang Besarnya Nenek Niko Kalau tinggal Tenggaraan Niko Rampung Niko Kata Sari Aman Bahasa Nipis Nopo Pisang Pisang Niko Sari Ngar Tenggara 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 Anu Pisang Mbak Tris Kemana Sudah Ketarakan Yang Ketarakan Ada Apa Mbak Ketarakan Itu Merasakan Di Tole Itu Karena Dulu Itu Riwayat Sakit Kejang Epilepsi Itu Kok Tiba Tiba Dua Tahun Aman Perkembangan Bagus Sekolah Sekolah Tiba 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 Dua Tahun Setelah Mau habis Sobatnya Itu Istilahnya Kayak Takut Perasaannya Takut Kayak Di Hantu Hantu Takut Kayak Seolah Holi Ada Yang Gitu Terus Menurut Medis Kalau Menurut Medis Ini Apa Psekiater Itu Dibilang Ya Ini Memang Dokter Bilang Belum Mau Dilepas Obat Ini Harusnya Dibati Lagi Campe Ketarakan Itu Istilahnya Suruh Scan Supaya Sayang Obat Itu Tahu Obat Apa Yang Apanya Yang Anu Di Dalam Di Kepala Penyebabnya Tidak Tahu Maka Harus Dibawa Ketarakan Cuman Scan Saja Sampai Satu Minggu Hasilnya Gimana Terus Dianu Dokter Sini Akhirnya Ini Diobati Lagi Kalau Begini Memang Betul Ada Apa Namanya Dalam Otak Sarapnya Lampu Sarap Lampu Lampu Lestrik Katanya Ada Lestrik Yang Pertama Itu Anu Pak Kena Anulah Istilahnya Ada Benturan Benturan Macam Kena Itu Jadi Itu Istilahnya Apa Ada Salah Satu Sarap Yang Terganggu Gitulah Setelahnya Seperti Itu Kemungkinan Barang Otan Aku Terus Eleng Normal Tapi Dalam Sekolah Terus Lampu Numpak Sepeda Kan Berbahaya Seperti Itu Jadi Kemarin Mbah Mbah Terus Ketarakan Untuk Mengobatkan Anaknya Setelahnya Mengobatkan Mbah Ketarakan Ketemu Sama Mbah Haris Juga Ditarakan Seperti Itu Jadi Seperti Itu Apa Pemaret Seperti Kemarin Beli Itu Markuat Markuat Ini Kayaknya Mau buah Pak Asim Sudah Sudah Mulai Buah Ini Ada Satu Mana Enak Ini Enak Ini Jadi Pada Sore Hari Ini Saya Alhamdulillah Bisa Penuhnya Kemudahan Kita Doanya Ya Apa namanya Untuk pertaniannya Mbah Tris Mbah Tris Nanti Bisa Berkembang Jadi Tidak Ada hasil Tidak Kemana-mana Betul Karena Selama ini Mbah Tris Selain disini Beliau Ke Apa ya Ke 2017 Transmigrasi Sepunggu 2017 Karena kebetulan Disini Sekarang Tanya Airnya Sudah Tidak Naik Lagi Disini Dilanjutkan Untuk bertanding Betul Tindas Disana Katanya Dulu Ini Naik Naik Sekarang Sudah Tidak Nah Ada Parat Apa Tidak Mbah Tris Bertanding Disini Lagi Ya Cuma Terkali Nah Ini Ini Di belakang Ini Hidup Normal Itulah Normal Memang Si Ya Kalau Anaknya Belum Memang Ini Belum Beranak Ya Belum Beranak Karena Karena Mungkin Anu Apa Namanya Ya Ini Masih Remaja Belum Beranak Ini Masih Remaja Belum Beranak Kecuali Nanti Sebentar Lagi Kalau Sudah Bertemu Jenis Dengan Yang Lain Jadi Beranak Kalau Beranak Biasanya Saling Ketemu Dulu Begini Sama Begini Nanti Beranak Kalau Enggak Saling Ketemu Itu Enggak Beranak Bertemukan Dulu Nah Ini Kemanginya Juga Subur Sekali Enak Enak Nah Itu Masjid Al-Aqso Ada Karena Ini Sudah Mulai Masih Di Kulimbek Sudah Buah Itu di Masjid Al-Aqso Sudah ada Mbah Marioto Yang Sedang Kirok Di Masjid Al-Aqso Jadi Seperti Itu Alhamdulillah Di sini Juga Ternyata Ada Duhun bawang Juga Di situ Ada Dua Empat Jalur Jadi Alhamdulillah Sekali Pada Sore hari Ini Saya Apa namanya Bisa Berkeliling-keliling Melihat Tanaman Apa namanya Daun bawangnya Mbah Tris Seperti itu Terima kasih Buat teman-teman Semuanya Yang sudah Mengikuti Channel Putri Tunggal 84 Terima kasih Mohon maaf Apabila ada Salah kata Salah ngomong Jadi mohon maaf Sekali ya Karena saya Ya Cuma begini ya Jadi mohon maaf Sekali Mungkin Begitu saja Yang dapat Saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Karena saya Manusia biasa Banyak salah Dan keliruan Mohon dimaafkan Saya akhiri Wabila topik Walijaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh